Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua God bless you Shalom, salam hikmah tetap jadi berkat Bagaimana kabarmu teman-teman? Saya berhadap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya Baik, kali ini saya akan membacakan suatu berita teman-teman yang cukup viral waktu itu Yakni, bahwa belakangan ini orang meyakini bahwa Mr. Bin masuk Islam Saya tidak masalah dengan ungkapan itu atau persoalan itu Karena sejatinya bahwa perpindahan agama adalah menjadi hak semua orang Tetapi ketika ada akun-akun yang memberitakan kabar ini secara lebay Artinya dengan tema-tema yang juga menyudutkan kekristenan Contohnya dalam video tersebut Dalam video ini kita mendapatkan judul bahwa berita terkini Mr. Bin resmi masuk Islam Alasannya bikin musuh-musuh Islam terheran-heran Nah, tentu saja teman-teman kita tahu bahwa agama dari Mr. Bin ini dulunya adalah Kristen Tetapi ketika dia berkata masuk Islam dan bikin heran musuh-musuh Islam Nah, berarti dia sudah menganggap bahwa ada suatu hubungan Yakni, enemy, musuh dari Islam dan agama lain itu dia anggap sebagai musuh Nah, maka ini perlu kita luruskan Seringkali terlalu candu dan terlalu fanatik Sehingga akal sehat sudah hampir tidak digunakan lagi Padahal di dalam kita beragama Akal sehat harus menjadi pintu utama dalam kita memahami sebuah agama Dalam komentar-komentarnya juga kita bisa melihat bahwa berkata Selamat, istiqomah Selamat, semoga bisa rahmatan, nil alamin dan lain hal sebagainya Tentu komentar-komentarnya berkata Orang cerdas pasti masuk agama itu Ya kan? Nah, maka kemudian ada mendiskreditkan orang yang lain juga ternyata Nah, tapi ada juga yang cerdas yang berkata bahwa ini jangan-jangan hoax dan lain hal sebagainya Ternyata masih ada yang agak-agak sedikit waras teman-teman untuk menilai ini Nah, bagaimana faktanya? Apakah benar ya Mr. Bean masuk Islam? Dan apa benefitnya? Apa keuntungannya? Profitnya apa bagi Islam? Ya kan? Nah, maka teman-teman yang perlu kita ketahui bersama adalah Komentar tadi dan kemudian judul ini yang seolah-olah kita bermusuhan Ya, kalaupun orang berpindah agama tidak lantas menjadi musuh Tapi apakah faktanya benar demikian? Mari kita baca berita misalnya Di cek fakta ya Medcom ID Di sini dikatakan bahwa Ya, beredar sebuah narasi bahwa komedian menjadi pemeluk Islam Narasi ini beredar di media sosial Adalah akun Facebook yang turut mengunggah link artikel situs seperti ini Kemudian dikabarkan juga bahwa Dari penelusuran kami Klaim bahwa Pemeran Mr. Bean itu resmi masuk Islam Tidak berdasar Faktanya tidak ada informasi resmi valid mengenai hal itu Kami mengecek artikel yang dimuat di situs tersebut Artikel itu membuat informasi Mr. Bean mengucapkan dua kalimat syahadat Pada Oktober 2013 lalu Pada waktu yang sama di tahun 2013 Isu Mr. Bean masuk Islam beredar Namun tidak ditemukan sumber resmi valid terkait itu Situs NU online juga membahas dan meragukan kabar tersebut Hal itu dilantarkan tidak ada pemberitaan resmi dari negara asal komedian yakni Inggris Video tentang kabar permindahan agama Mr. Bean itu Diunggah di Youtube hari Senin Rowan Atkinson hanya menyematkan jari telunjuk dalam video tersebut Yang ditafsirkan sebagai simbol syahadat Padahal bisa saja Atkinson meminta untuk diam Atau hal lainnya meskipun berita itu ramai di dunia Arab Media Inggris tidak ada yang melaporkannya Modus hoax serupa pernah dilakukan terhadap Paus Benedictus Ketika ia bersedekap yang lalu diklaim sebagai sholat Padahal ia hanya berdiri dengan tangan seperti bersedekap Ketika mengunjungi masjid biru di Turki Jadi hoax sebelumnya sudah pernah ada teman-teman Nah kemudian website ini membuat sebuah klaim Kesimpulan Klaim pemeran Mr. Bean itu resmi masuk Islam tidak berdasar Faktanya tidak ada informasi resmi mengenai hal itu Mungkin teman-teman masih belum puas ya Disini ada dari Merdeka.com Ada juga dari AntaraNews.com Ini langsung temanya dia berkata bahwa Hoax Mr. Bean masuk Islam Dan teman-teman sudah tahu lah apa aslinya Dan isinya bahwa Saya akan tampilkan juga di kolom komentar Tentang link tersebut Nah jadi teman-teman ini adalah hoax Dan apa keuntungannya Ada channel-channel Ada orang-orang yang berusaha sedemikian rupa Meng-create membuat sebuah berita hoax Tentang orang-orang terkenal ini Sehingga terbentuk suatu image Yang disampaikan kepada orang-orang yang tidak berfikir Sehingga mereka merasa Oh luar biasa dan lain sebagainya Mereka merasa agamanya terdukung Padahal didasarkan dengan kebohongan Nah maka teman-teman yang terkasih Sebagai anak-anak Tuhan Bagaimana kita merespon berita ini Nah apapun yang terjadi Bagaimanapun keadaan kekristenan Tidak diperkenankan Atau tidak boleh sama sekali Memberitakan kabar yang palsu Atau kabar hoax teman-teman Karena kabar hoax Atau kabar yang salah Kabar palsu itu Di dalam kekristenan Itu adalah dari sihi iblis Alkitab berkata Anda lah kamu katakan Ya jika iya Tidak jika tidak Selebihnya daripada si jahat Maka teman-teman Marilah kita memberitakan Memberi kabar yang baik dan benar Tidak untuk menolong agama Tidak untuk memperluas agama Atau menolong Tuhan Tetapi ini semata-mata Tentang kebenaran Sehingga orang tidak tercemarkan Oleh berita-berita palsu Mungkin sekian video kita kali ini teman-teman Jangan sebarkan hoax Biarkan kebenaran menguasai kita God bless you Tetap jadi berkat Tetap berhikmat Bye-bye Silahkan teman-teman Tekan tombol subscribe Like dan tinggalkan komentar kamu di bawah Kiranya video ini menjadi berkat Bagi kita semua God bless you